Beliau, itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi, ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi, Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena pembimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bulat baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya gerak. Atas pembimbingan Bapak Kasmujo. Ya dulu cita-cita saya, saya gerak sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai berhutani. Tapi saya juga daftar saat itu. Saya daftar, paling nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Saya daftar, saya ikut tes, tapi nggak diterima. Aduh. Saya mikir-mikir apa buduh banget saya. Atau tesnya yang nggak benar. Atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek. Karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehanda Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni yang bekerja baik di Perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan, dan seluruh dosen. Saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit. Jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, satu setengah tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebuah kandungan tambangnya gede sekali. Gas minyak, katanya ini saya akan hanya dengerin, dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah kehutanannya, hutannya. Dan dari hanya dari situlah mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia, income yang sangat-sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail. Yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Di kita ini, saya ngomong apa adanya? Saya nggak ingat. Di Kementerian Kehutanan, anggarannya berapa triliun setiap tahun? Sudah berapa puluh triliun? Jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Nggak ada. Saya ingat saya, selain satu. Yang buat hutan jadi, selain satu. Wanagama. 112 hektare jadi, dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Ketas. Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentari. Artinya apa? Sepertinya kita ini kan bisa membangun sebuah hutan seperti wanagama. Bisa. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun hutan-hutan seperti wanagama ini. Nanti yang hutan konservasi, grow, goti, habis terus. Lama-lama hilang kita. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri area khusus untuk entah untuk pep, entah untuk bangunan, entah untuk furniture, memang harus ada. Kembali lagi. Artinya, kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. mohon maaf. Karena yang di Perhutani, yang di Kementerian Kehutanan, juga teman-teman saya semuanya. Mestinya anggaran yang ada setiap tahun triunan itu ya jadi barang. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu, ya seribu dua ribu, tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu ya jadi berapa ribu hektare gitu. Tidak usahlah kita ini kayak dulu-dulu. Terlalu, apa-apa. Menanam pohon satu miliar, iya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon, satu juta pohon, iya kan? Mana yang jadi? Satu juta pohon, paling tiga ekor aja yang hidup. Satu miliar mungkin hanya enam pohon aja yang tumbuh. Ya kita harus ngomong apa adanya? Sekarang udah kita ini harus belak-belakan. Tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat-sangat subur sekali di mana-mana. Terima kasih such. Terima kasih.